Selamat datang di channel saya Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham DENET, yaitu saham Indomaret Nah, seperti yang kita ketahui, ternyata saham Indomaret sejak dia kena suspend kemarin Ternyata gak jadi dia mau masuk FCA, teman-teman Ternyata pada saat dia dibuka suspendnya kemarin, kebongkal alanya Padahal, kalau kita lihat di hari tanggal 10 September tahun 2024 kemarin Itu, oh ah, tapi kebuka, malah ditutup di 5% ya, teman-teman Dan besoknya masih ada up lagi, tapi masih tidak ada perubahan sama sekali untuk harganya Dan untuk di tanggal 12, nyata tunnya itu sangat drastis, 15% tunnya, teman-teman Dan untuk hal ini, tadi itu sempatnya tunnya itu lumayan dalam juga Tapi langsung diangkat lagi dan ditutup di 9.500, yaitu minusnya 1%, teman-teman Ya, kalau kita lihat sih, untuk saham Indomaret ini, memang gak liquid sama sekali, teman-teman Kalau kita lihat, nah, kopong semua isinya, teman-teman, itu Tapi ya, kita harus tetap hati-hati, teman-teman, kalau saham gak liquid seperti ini Harusnya sih, untuk saham Indomaret ini, namanya itu stock plate Karena harganya sudah tinggi, dan juga harga sahamnya itu gak liquid Itulah kenapa banyak sekali kopong Gak sinkon Kita bisa ngomong, teman-teman Ya, misalkan kita beli berapa, taunya ngebit berapa Nah, kopong seperti ini Ya, itu gak, apa namanya itu ya Tidak menarik, teman-teman, seperti ini Ya, misalkan kita punya 1 slot yang mau jual, susah banget pastinya Malahkan, bapak-bapak jatuh, teman-teman, itu Oke, sebelum itu, kita lihat dulu, untuk hal ini, untuk promotosasi kecil ya Dibandingkan kemarin-kemarin, teman-teman, itu Oke, kalau kita lihat, pada set opon tadi, Rp 9.600, dari harga Rp 9.600 Sempat hack tadi itu di Rp 9.950 Sempat load di Rp 8.050 Dan untuk promotosasi mencapai Rp 3.000 load Dengan promotosasi mencapai Rp 2.300 Nah, jadi kalau kita lihat Untuk saham internet ini Atau saham internet ini Ternyata ya Sudah melihat set oponnya, teman-teman, tapi Kalau kita lihat sih Agak mendingan sih set oponnya Apakah akan balik lagi ke Rp 5.000 Nanti kita lihat, teman-teman Ini aja tadi itu hampir Mau menuju ke bawah tadi, teman-teman Sempat load di Rp 8.050 Ya, kalau kita lihat sih, Rp 7.700 Oke, coba kita lihat dulu Untuk bakas samolnya Apakah ada AMG sama CP lagi Yang akumulasi seperti kemarin Atau balik sebaliknya Oke, kita lihat dulu Nah, nyata yang akumulasi Mulai CP, teman-teman Nah, CP mulai akumulasi kembali dia Lalu DGL YP UDPD Lalu yang jualan adalah UMG SQCC Sepertinya si MG ini Lumayan juga kuat ya Sama U Mungkin membuang dulu Bahan yang kemarin, teman-teman Yang sudah cuan lumayan, teman-teman Jadi, kalau dia sudah cuan Sudah buang dulu Mungkin dia akan tampung lagi di bawah Dan akan angkat lagi di atas Dia, teman-teman itu Ya, mungkin dikarenakan saham D&D ini Kena Suspain kemarin Takut kena suspain lagi Kalau kena suspain lagi kan Masuk ke FCA Padahal, kalau masuk FCA itu Lumayan bagus menurut saya Karena gak tahu banyak Lita masuk Dia angkat terus ke atas dia Ketika buka FCA Lalu kita mulai distribusi Itu, sama seperti saham laba Saham yang lain-lain, teman-teman Yang masuk FCA itu Oke Mungkin itu dulu ya, teman-temannya Untuk pembahasan Untuk saham D&D ini Ya, kemenurut saya sih Bagusnya itu stock plate Dan juga bagi dividend Untuk D&D ini Apalagi, teman-teman itu kan Lumayan lambin banget, teman-teman Dan juga untuk Poda mental untuk D&D ini Cukup menarik Itu Tapi kalau untuk jangka panjang Kalau gak ada bagi dividend Ya, sama aja bohong sih Itu Kalau ada bagi dividend Pastinya Banyak sekali investor Yang akan ikut beli saham D&D ini Pastinya rikit juga, teman-teman Sama seperti ICBP itu Mungkin Untuk kedepannya Akan dipertimbangkan lagi Untuk saham D&D ini itu Oke Mungkin itu dulu ya, teman-temannya Untuk pembahasan Tentang pembahasan Untuk saham D&D ini Ya, mungkin Kalau misalkan Dan balik ke 5.000 lagi Nanti saya akan bahas Tuan-tuan itu Oke Sekian dulu video saya Terima kasih menonton Salam Tuan Tuan-tuan itu